Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Suarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar Hari ini hadir kembali pada program acara Bincang Seru Yang merupakan program acara yang diinisiasi oleh sindonyusmakassar.com Hari ini sebelum memulai acara Saya ingin menyampaikan atas nama manajemen Koran Sindo Makassar Dan Sindo News Makassar kami mengucapkan Bela sungkawa dan duka sedalam-dalamnya Atas musibah yang menimpa warga dan saudara kita Yang ada di Masamba Kabupaten Lu Utara Semoga badai cepat berlalu Dan warga di Masamba kembali bisa beraktivitas dengan baik Nah untuk melanjutkan bincang sore hari ini Saya ingin menyampaikan kepada para netizen dimanapun Anda berada Hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana peran dari aplikasi online Khususnya transportasi dalam mendukung dan menghadapi tatanan new normal baru Utamanya dalam menjaga agar pandemi COVID-19 cepat berlalu Hari ini saya akan kedatangan tamu spesial Dia adalah district head dari Gojek Makassar Adwin Pratama Anas Bersama beliau kita akan berbincang terkait dengan effort atau komitmen dari Gojek Khususnya Gojek Makassar dalam mendukung program penerapan protokol kesehatan Di mana hari ini sudah dilaunching J3K Itu adalah merupakan inisiatif jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan Yang diinisiasi oleh Gojek Makassar untuk turut andil Dalam mendorong agar bagaimana masyarakat kita khususnya pelanggan dari Gojek Menjaga kesehatan mereka dalam beraktivitas Nah untuk hari ini tentunya kita akan banyak bertanya-tanya ke district head Gojek Makassar Adwin Pratama Anas Dan sebelum kita join untuk sore hari ini Saya ingin menyampaikan para netizen yang baru bergabung bahwa tema kita adalah Bagaimana kesiapan dari Gojek menghadapi tatanan new normal Utamanya dalam melakukan penerapan protokol kesehatan melalui program J3K Yang merupakan inisiatif jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga kenyamanan Nanti kita akan melakukan koneksi jaringan bersama manajemen Gojek melalui akun Gojek Kin Makassar Nanti juga para netizen misalnya yang mau tanya-tanya Sebenarnya program inisiatif dari J3K yang diluncurkan Gojek hari ini Itu seperti apa? Apalagi program ini sendiri sangat disambut positif oleh PJ Wali Kota Makassar, Bapak Prof Rudi Jamaluddin Bahkan Pemkot Makassar sendiri secara langsung bertemu Telah bertemu dengan manajemen Gojek Makassar untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya program J3K Atau jaga kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan Kita akan melakukan sambungan koneksi bersama Bapak Adwin Pratama Ana Selaku head district dari Gojek Makassar Sepertinya kita akan melakukan sambungan bersama Bapak Adwin Pratama Sebelumnya juga saya ingin menyampaikan bahwa tentunya program hari ini sendiri dihadirkan Untuk memberikan ruang kepada para netizen mengetahui berbagai hal Nah hari ini kita akan berbincang bagaimana peran jasa transportasi online Seperti Gojek yang merupakan super aplikasi terdepan di Asia Tenggara Yang telah menghadirkan inisiatif J3K yaitu jaga kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan Kita akan melakukan sambungan koneksi bersama manajemen Gojek Makassar Sebentar lagi sepertinya ada sedikit gangguan jaringan di tempat kami untuk melakukan koneksi jaringan Hari ini tentu kita berharap ambil seluruh pihak terkait Khususnya korporat dan beberapa pihak lainnya dalam mendukung program-program upaya dari Penerapan protokol kesehatan untuk menekan epicentrum penyebaran COVID-19 tentu sangat diharapkan Karena kalau bukan dari kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa pentingnya menjaga kesehatan Utamanya di tengah pandemi COVID-19 tentu siapa lagi Utamanya misalnya bagaimana program ini hadir bisa menekan epicentrum penyebaran COVID-19 Sebelum kita join bersama Distrik Head dari Gojek Makassar Bapak Adwin Pratama Anas Saya sedikit membacakan, menyampaikan beberapa inisiatif J3K yang dihadirkan oleh Gojek Yang ini bagaimana upaya Gojek sendiri memastikan seluruh ekosistemnya Termasuk mitra dan pelanggan dapat tetap beraktifitas Memperkuat standar pelayanannya dengan menerapkan protokol kesehatan Hal itu juga merujuk pada rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan Badan Kesehatan Dunia atau WHO Kita mencoba melakukan koneksi jaringan bersama dengan manajemen Gojek Makassar Melalui akunnya Gojekin Makassar Sambil menunggu koneksi jaringan bersama dengan manajemen Gojek Kita sampaikan juga bahwa hari ini tadi pagi Gojek Makassar sendiri Telah meluncurkan inisiatif J3K di Makassar Yaitu merupakan penerapan standar pelayanan baru Gojek Dimana standar pelayanan baru tersebut meliputi layanan roda 2 Atau biasa kita kenal dengan go ride Yang dilengkapi dengan sekat pelindung Yang berfungsi meminimalisir penyebaran virus melalui droplet Selain itu layanan go ride juga Ada juga layanan roda 4 atau kita kenal namanya go car Juga dilengkapi sekat yang dipasangkan pada armada secara bertahap dan uji coba Kemudian fasilitas yang menjadi bagian dari inovasi kesehatan Gojek Ini merupakan standar baru layanan Gojek Sehingga pengguna dan mitra tidak dikenakan biaya tambahan Jadi ini adalah merupakan komitmen dari Gojek sendiri untuk menjaga Supaya pelanggannya maupun mitranya tetap terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan Utamanya bagaimana menjaga agar dapat menekan epicentrum penyebaran COVID-19 Nah kita masih menunggu koneksi jaringan bersama manajemen Gojek Ini bersama distrik head dari Gojek Makassar Bapak Admin Pratama Anas Sepertinya kita sedikit mengalami gangguan koneksi Kita akan berusaha melakukan koneksi jaringan bersama Bapak Admin Pratama Tentunya inisiasi ini tentu patut diapresiasi Bagaimana komitmen perusahaan ini sendiri Tidak hanya bagaimana mendorong peningkatan produk-produk layanan mereka Ke masyarakat, ke pelanggan setianya Tapi juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan konsumen Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini tentu Dan melakukan segala aktivitas kita harus memperhatikan segala hal Misalnya kalau keluar rumah itu harus menggunakan masker Kemudian kalau misalnya Kemana-mana misalnya di tempat umum itu harus memperhatikan Yang namanya social distance dan physical distance Terhubung dengan distrik head Gojek Makassar Bapak Admin Pratama Anas Alhamdulillah akhirnya terkoneksi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kak Warni, waalaikumsalam Hai, bagaimana kabarnya? Baik-baik, ini baru aja balik kantor lagi Baru selesai launching tadi Kak Warni Iya, suara saya gimana? Sudah terdengar dengan jelas dari tempatnya? Jelas, jelas Iya, sebelumnya saya mau ucapkan selamat ya Sudah diluncurkan inisiatif J3K Yang ini jaga kesehatan, kenyamanan, dan kebersihan Banyak yang nanya, sebenarnya kenapa memilih J3K itu apa sih sebenarnya? Kenapa kemudian ada inovasi seperti itu ke pelanggan maupun mitra? Ya, sebelumnya terima kasih ya Mbak Warni dan teman-teman dari Sindomangasar Atas kesempatan yang diberikan Sudah cukup lama nih, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol Iya, betul Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang berada di masa-masa pandemi Kita berada di masa-masa pandemi COVID-19 Nah, Gojek sebagai aplikasi karya anak bangsa Board commitment Board commitment untuk mendukung penuh program percepatan penanganan COVID-19 Yang lagi gencar-gencarnya nih dilakukan oleh pemerintah kota Maasar Iya Nah, jadi oleh karena itu hari ini kita menuncurkan campaign Jadi campaign itu namanya J3K Di mana ini adalah inisiatif dari Gojek Untuk bisa mengajak Mengajak seluruh lapisan masyarakat tentunya Agar bisa menjaga kesehatan, kebersihan, dan juga keamanannya Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Inisiatif dan campaign ini Tidak merubah Tidak, apa ya, bahasanya itu kayak Tidak ada biaya tambahan lah Dari lakang-lakang Seperti itu Nah, kami di Makassar juga Keluar dengan inisiatif lokal Nah, ini kita bisa lihat di kaosnya nih Aman di New Normal Oh ya, betul, mantap Itu penerapannya itu J3K itu di semua layanan Fitur-fitur yang dihadirkan atau seperti apa? Oke, jadi Gojek kan mempunyai nih banyak banget layanan Ya kan Pertama dari sisi pengantaran manusia Ada goreng, ada gokar Gokar, betul Terus kita juga ada logistik Seperti Gosen Ada juga GoShop Terus nanti kita juga ada rumah Ada juga pengantaran makanan Dari GoFood Nah, kita Kita membuat inisiatif-inisiatif Yang menyentuh seluruh lini bisnis Yang kebetulan Gojek ada di situ Nah, jadi pada hari ini dulu Kita meluncurkan dari sisi transport Transport Itu tadi yang kita Alhamdulillah baru banget Sekitar sejam yang lalu Di launch sama Pak B Oh, mantap Langsung balik ke sini nih Untuk bisa ngobrol-ngobrol Berarti kita sih yang pertama ya Mengabarkan tentang inisiatif baik ini Iya dong Gitu lah Inisiatifnya seperti apa Iya, betul Jadi untuk transport sendiri Kita ada pemasangan divider Oh, iya Pembatas-pembatas Iya kan Nah Kenapa kita melakukannya sekarang Karena memang kita udah ready Untuk memasifkan hal tersebut Karena kita nggak pengen Kita membuat sebuah inisiatif Tapi Hanya sebatas optikal saja Atau hanya untuk bisa disikmati sama Ya, sedikit orang lah gitu kan Tapi kita bener-bener Betul Pengen melunch sesuatu Tapi ketika kita udah ready Dan itu bisa dinikmati sama Mayoritas lah Dari pengguna gojek itu sendiri Jadi untuk transport itu Kita memfokuskan adanya contactless Antara si penumpang dengan si pengemudi itu sendiri Jadi kalau dari go ride Kita ada sekat pembatas divider Dan juga dari sisi go car Ada dividernya juga Jadi tidak ada pertemuan antara pengemudi dengan penumpang itu sendiri Kita juga melengkapi hand sanitizer kepada driver-driver kita Dan juga ada tisu juga untuk customer kita Iya kan Yang ada go car Dan juga ada hairnet Jadi sebelum pakai helm Kita sediain dulu tuh Hairnet di kepala Karena kan mungkin orang berpikir bahwa Wah nggak hygiene nih Karena Betul Bekas pakai orang Terus kita pakai lagi Iya Nah itu kita udah sediain hairnet Kayak gitu Itu dari sisi transport Iya Kalau dari sisi misalnya Golf stand sendiri Golf foodnya sendiri bagaimana? Oke Jadi Saya perlu tambahkan sedikit lagi Kak Warnia Jadi Kita juga itu Ada yang namanya Posko aman bersama gojek Nah Di aman bersama gojek ini Setiap hari Setiap hari Ratusan Bahkan ribuan mitra kita datang Untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh Karena Kita ada perasaan Bahwa Jika dalam tiga hari Mitra kita tidak melakukan pengecekan suhu tubuh Dia tidak bisa aktif on bid Oh itu ketat sekali ya Iya Iya Dan alhamdulillah Kegiatan tersebut Di respon dengan sangat baik oleh mitra-mitra kita Kita saat ini ada dua posko Satunya di Alaudin Ada Pompensin Alaudin Dan satunya ada di Begos Di Jalan Perintis 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 kemarin Melakukan pengecekan suhu tubuh Penyemprotan disinfektan Dan diberikan Hygiene kit Sama petugas-petugas kita yang ada di posko aman Dan semua itu untuk mitra gratis Seperti itu Iya Nah ini kan tadi baru di launching nih Untuk gokar dan goreit Itu Pemasangan sekat itu yang dimaksudkan Di pada program J3K Itu total Itu apakah seluruh mitra Pengemudinya Diterapkan itu Atau untuk tahap awal ini Ada target-target khusus Iya Jadi jatuhnya staggering Tapi kita setiap hari Memberikan kepada mitra-mitra kita Jadi kayak kalau Lewat kebetulan di posko aman tadi Di situ setiap hari kita memberikan Sekat-sekatnya Kita memasangkan Dan kita juga memberikan Defider untuk the wheels-nya Gitu sih Kak Werny Iya Terus tadi disebutkan bahwa Setelah misalnya Di transport Terus di gofood Nanti juga akan diterapkan Di gomar Gosop Dan gosen Itu polanya seperti apa dia Nah kan kalau misalnya Bawa manusia kan Dia ada sekat yang disiapkan Nah kalau misalnya Itu gosen Gosop Dan gomar Itu apa yang Berbeda dari layanan Untuk penerapan J3K ini Nah Sebenarnya kan Kita belum launching nih Sebenarnya gak boleh disebutkan dulu Tapi yaudahlah Gue kasih Kluh ya Kluh-kluh Harapannya sih Hari ini kan Kita launching transport Mungkin Sampai maksimal Dua minggu ke depan Kita akan launching Lagi dari Sisi mancan Kita akan launching Dari sisi Gosen Kayak logistik Itu seperti apa Pengantarnya Tapi kurang lebih Seperti yang tadi Saya katakan kepada Mbak Warni Kalau Mitra-mitra kita itu Harus Mendatangi Posko aman Gojek Terlebih dahulu Sebelum melakukan on-beat Dan kita memberikan tambahan Disinfektan Nah untuk Merchant-merchant kita Itu kita memberikan juga Face shield Ada juga Tas antaran Gojek Kita memberikan Shield khusus Di nota-nota kita juga Ada di belakangnya Itu tentang Gimana sih Cara menjaga Kebersihan Seperti itu sih Berarti kalau Bisa disimpulkan Bahwa memang Benar-benar Gojek ini Sangat memperhatikan Keamanan Kebersihan Dan kenyamanan Dari pelanggan Nah sebenarnya Tantangannya sendiri Apa misalnya Dalam penerapan ini Kan ini adalah Pola hidup sehat Itu mengedukasi Pengemudi Dan Pelanggan itu Bagaimana Biasakan Misalnya Tidak selamanya Pengemudi Mendapatkan Pelanggan yang mudah Diedukasi Itu apakah Sebelum penerapan ini Sejumlah Pengemudi Yang Masuk dalam program J3K ini Dilatih dulu Secara khusus Atau Seperti apa Ya Jadi kalau untuk Mitra driver kita Kita itu Sudah sampai di tahap Controlling Karena Mereka Jika ingin Melakukan on-beat Kan mereka harus Ke posko aman Terlebih dahulu Jadi Bisa dipastikan Mitra-mitra Yang hadir Di depan Rumah Konsumen Misal Jika pengantaran Pengantaran Makanan Itu udah Dicek Terlebih dahulu Ya Ya kan Dan Kita juga Selalu Memberikan Kopdar Kopdar itu Namanya Kopi Darat Kopi Darat Itu adalah Wadah resmi lah Wadah resmi Dari Gojek Untuk selalu Berkomunikasi Dengan mitra-mitranya Syukurnya Adalah Mitra-mitra kita Yang malah Proaktif Banget nih Kawarni Jadi kami Dari manajemen Itu Senang banget Karena Mitra kita Yang selalu Proaktif Eh pak Gimana nih Kalau gini 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 Kita kan Pengen Konsumen Merasa aman Kita pengen Konsumen Merasa nyaman Gitu Nah jadi Dari sisi mitra Kita sudah Sampai di tahap Seperti itu Kawarni Nah dari Sisi customer Makanya Kita sekarang Mendepankan Yang namanya Kolaborasi Ya Oleh karena itu Jika nanti Mbak Warni Menggunakan Gokar Disitu tuh Akan ada Pesan dari Pak Wali Kota Itu merupakan Kolaborasi kita Dengan Pumas Pemerintah Kota Makasar Karena Kemarin Waktu kita melakukan Audiensi Pak Wali Pun Meminta Kolaborasi lah Agar kita Lebih bisa Masifkan Pesan-pesan Terkait dengan Menjaga Kebersihan Keamanan Kayak gitu Pakai masker Pakai masker Iya Ini ada yang bertanya Misalnya nih Ada pengguna Misalnya go right Kemudian Pelanggannya Gak pakai masker Apakah juga Gwadik menyiapkan Masker ke Pengemudinya Untuk memberikan Ke pelanggan Atau Memang disiapkan Khusus Iya Jadi memang Kita memberikan Masker Beberapa juga Kepada Mitra-mitra kita Namun memang Tidak masif Belum Mencakup Keseluruhan mitra Yang bisa Memberikan Masker Kepada Konsumennya Cuma kita Udah mengarah Ke sana Dengan selalu Bisa Menyediakan Stok-stok Masker Maupun Hairnet Untuk mitra-mitra Kita Ini Yang tahap Ini ada Berapa Mitra Misalnya Yang Diikutkan Dalam Program J3K Atau Sudah Semuanya Udah Cukup Banyak Sibahkan Kemarin Itu Udah Ratusan Yang Udah Kita Pasangkan Jadi Kita Juga Enggak Pengen Launching Tapi Tidak Ready Kalau Mendengar Ceritanya Berarti Memang Bener-bener Hubungan Antara Gojek Dengan Mitra Itu Bukan Sekedar Hubungan Kemitraan Semata Misalnya Tapi Ada Ikatan Emosional Yang Dibangun Kemitra Agar Memberikan Pelayanan Terbaik Pada Pelanggannya Nah Untuk Edukasi Ini Ada Edukasi Pelanggan Untuk Pelanggan Sendiri Bagaimana Misalnya Mengajari Agar Supaya Mereka Mau Menenum Bahwa Ini Ada Aturan Seperti Ini Misalnya Pernah Misalnya Ada Kejadian Ketika Misalnya Pelanggan Tidak Pake Masker Ada Kejadian Membawa Mereka Karena Tidak Memenuhi Standar Protokol Kesehatan Ya Itu Banyak Cerita Cerita Lucu Dari Mitra Mitra Kita Apalagi Dulu Waktu Jaman PSBB Itu Kan Tidak Boleh Lebih 60% Kapasitas Dari Mobil Tersebut Misalnya Mobilnya Kekil Maksimal Hanya Hanya Betul Itu Memang Banyak Cerita Lucu Sih Kayak Konsumen Tetap Bersih Keras Tapi Kita Memberikan Opsi Bagi Mitra Untuk Boleh Meng-cancel Tersebut Dengan Alasan Bahwa Konsumen Tidak Mengikuti Protokol Kesehatan Oh Itu Boleh Oh Itu Boleh Itu Ya Karena Kita Butuh Proses Maksudnya Kita Butuh Waktu Untuk Bisa Meng-edukasi Seluruh Mitra Maupun Masyarakat Apalagi Dengan Kolaborasi Antara Kita Dengan Pemerintah Kota Makassar Tapi Kita Tahu Sendirilah Cukup Banyak Masyarakat Yang Belum Mempunyai Kesadaran Akan Hal Tersebut Nah Kita Berusaha Untuk Menjaga Dari Sisi Mitra Maupun Dari Sisi Customer Itu Sendiri Gimana Caranya Kedua Pihak Itu Bisa Nyaman Dan Aman Menggunakan Layanan Kita Iya Itu Kalau Ditransportasi Lalu Misalnya Untuk Di GoFood Adakah Misalnya Daftar-daftar Yang Disiapkan Oleh Gojek Bahwa Ini Mitranya Yang Memang Kalau Kita Pesan Sudah Benar-benar Menerapkan Protokol Kesehatan Karena Sebagai Konsumen Pastikan Kita Was-was Kalau Orang Makassar Bilang Bersih Jika Ini Kira-kira Makanannya Aman Jika Jangan 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 Itu Itu Kira-kira Ada Enggak Memang Diedukasi Oleh Gojek Untuk Mitra GoFood Bahwa Ketika Saya Pesan Pasti Makanannya Aman Dan Sudah Mengguni Standar Kesehatan Ya Jadi Untuk GoFood Lain lagi Karena Ada Dua Hal Pertama Dari Sisi Mitra Kedua Dari Sisi Merchant Kan Seperti Mbak Warni Dari Sisi Mitra Kembali Lagi Gojek Tidak Pernah Membedakan Antara Mitra Satu Dengan Mitra Lain Mbak Mitra Mendapatkan Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Customer Untuk Mendapatkan Order Jadi Makanya Kita Membuat Posko Aman Itu Gitu Mbak Warni Jadi Semuanya Posko Aman Semuanya Posko Aman Itu Benar-benar Ya Bayangin Aja Kalau Dia Nggak Datang Ngecek Suhu Tubuh Dia Nggak Bisa Aktif Jadi Misalnya Ada Mitra Yang Saya demam Misalnya Saya demam Itu Nggak Bisa Dia Harus Ke Posko Aman Terlebih Dahulu Dan Kalau Misalnya Emang Suhunya Tidak Mencapai Titik Yang Boleh On Beat Itu Kita Akan Langsung Nganjurkan Untuk Tindakan Tindakan Yang Udah Ada Di Playbook Kita Seperti Tomba Warni Itu Dari Sisi Kita Kita Selalu Berkolaborasi Dengan Merchant Kalau Merchant Gimana Jadi Untuk Merchant Kita Selalu Berkolaborasi Seperti Pengadaan Seal Tape Pengadaan Masker Face Mask Dan Juga Yang Menarik Kita Di Aplikasi Ada Menu Untuk Frozen Food Ini Perlu Ditahu Jadi Kan Ya Ada Mungkin Beberapa Kohort Konsumen Yang Sangat Concern Sama Hal Tersebut Kan Jadi Kayak Ya Saya Panasin Dulu Dek Saya Panasin Dulu Makanannya Dek Kalau Kita Buka Aplikasi Gojek Ada Frozen Food Jadi Memang Kita Udah Mengedukasi Merchant Kita Untuk Tolong Buat Kayak Ayam Setengah Dimasang Setengah Matang Jadi Konsumen Tetap Bisa Makan Ayam Dan Bisa Pesan Setelah Itu Goreng Kembali Gitu Lebih Menarik Terjadi Peningkatan Dari Sisi Healthy Food Gitu Jadi Ternyata Terjadi Perubahan Behavior Dari Sisi Customer Kita Yang Semakin Mencari-cari Healthy Healthy Food Gitu Perilakunya Yang Berubah Lebih Banyak Mencari Yang Segar Untuk Meningkatkan Imunnya Iya Terus Iya Tapi Kalau misalnya Kita kembali Kepada Frekuensi Misalnya Layanan Yang dihadirkan Oleh Gojek Sendiri Seberapa Optimis Misalnya Ketika Penerapan JT Ini Dimaksimalkan Dengan Trend Konsumen Memanfaatkan Layanan Jasa Dari Gojek Apalagi Kan Ini Kita Sudah Masuki Era New Normal Tetanan Baru Bila Di Masa Pandem Optimismenya Seperti Apa Optimisme Terhadap Penerapan J3K Optimisme Gojek Sendiri Setelah Diterapannya J3K Ini Trend Konsumen Memanfaatkan Layanan Darni Gojek Itu Seperti Apa Apakah Harapannya Seperti Apa Trendnya Karena Sekarang Begini Orang Juga Akan Berhati-hati Keluar Rumah Karena Misalnya Penyebaran Virus Nah Setelah Ada Jaminan Ini Semua Optimisme Gojek Sendiri Seperti Apa Bahwa Ya Kalau Kita Naik Gojek Sekarang Aman Pengemudiannya Aman Semua Suhunya Aman Itu Optimismenya Seperti Apa Misalnya Pandatatana New Normal Jadi Jadi Gini Kak Warni Kemarin Setelah Ngomong Dengan Pak PJ Wali Kota Ada Kalimatnya Yang Membuat Benar Juga Jadi Kalau Kita Harus Terpuruk Karena COVID Jangan Sampai Ekonomi Kita Terpuruk Itu Menurut saya Itu Hal Yang Penting Banget Gitu Makanya Gojek Sadar Bahwa Gojek Tidak Bisa Melakukan Ini Sendirian Gojek Tidak Bisa Membantu Mitra-mitra Driver Kita Yang Jumlahnya Sangat Banyak Untuk Tetap Bisa Mendapatkan Penghasilan Yang Layak Itu Sendirian Gojek Tidak Bisa Membantu Merchant-merchant Terutama UMKM UMKM Untuk Bisa Terus Ada Transaksinya Sendirian Makanya Semangat Yang Bawa Saat Ini Semangat Kolaborasi Kita Selalu Pengen Jalan Beriringan Dan Gojek Selalu Membuka Ruang Untuk Seluruh Pihak Agar Bisa Kolaborasi Adanya Kolaborasi Dengan Dinas UMKM Adanya Kolaborasi Dengan Pemerintah Kota Mangasar Kita Sangat Optimis Bahwa J3K Ini Akan Menjadi Sebuah Solusi Untuk Masyarakat Agar Tetap Bisa Produktif Dalam Menjalani Kesarian Hariannya Berarti Sangat Bagus Bahwa Kehidran Gojek Tidak Hanya Semata-mata Menawarkan Jasa Transportasi Online Dan Dan lainnya Tapi Perannya Sangat Besar Dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Khususnya Di Kota Makassar Melalui Pemberdayaan Mitra-mitra Nah Lalu Begini Ini kan Item-item Dari Protokol Kesehatan Itu kan Pakai Masker Jaga Jara Kemudian Physical Distance Itu Nah Kalau Bisa Tahu Tren Tren Pelanggan Dari Gojek Sendiri Memanfaatkan Layanan Gope Itu Bagaimana Nah Ini kan Layanan Yang Paling Bagus Juga Karena Dia Dapat Memutus Mata Rantik Penyimbaran Covid Bahwa Kita Tidak Lagi Bertransaksi Uang Tunai Itu Gimana Tren Kesadaran Pelanggan Sini Memanfaatkan GoPay Ini Ya Harusnya Meningkat Mbak Warni Karena Itu kan Menjadi Contactless Tidak Ada Lagi Yang Tadi Mbak Warni Bilangkan Pertindahan Uang Dari Satu Yang Lain Tapi Cukup Dengan Menyelesaikan Transaksi Melalui GoPay Saja Dan Kita Pun Sudah Ada Pilihan Untuk Menaruh Makanannya Itu Di Pagar Atau Di Logi Oh Itu Di Bertahukan Kepada Driver Ada Pilihannya Di Aplikasi Customer Jadi Disitu Customer Bisa Memilih Ya Udah Pak Kalau Udah Pake GoPay Silahkan Ditaruh Di Depan Rumah Saja Misal Atau Silahkan Digantung Di Pagar Kan Ada Lagi Banyak Kita Selalu Melakukan Edukasi Agar Masyarakat Yang tadinya Tidak Mengetahui Bahwa Ternyata Sekarang itu Era-nya Udah Imani Kita Edukasi Terus Agar Bisa Membantu Memutus Mata Rantai Melalui Alat Pembayaran Ini Ada Yang Masuk Pesan Masuk Whatsapp Ini Katanya Post Komannya Kenapa Cuma Dua Apakah Nggak Ditambah Di Beberapa Titik-titik Yang Ada Di Kota Makassar Harapannya Seperti Itu Pastinya Ya Saat Ini Memang Baru Dua Dulu Dengan Harapan Bisa Meng-cover Daerah Kanan Dan Kiri Makassar Bahasanya Satu Di Alaudir Utara Kota Gitu Ya Selatan Kota Begitu Tapi Tidak Menurut Kemungkinan Tentunya Jika Memang Kita Melihat Animo Dari Mitra Sangat Tunggi Dan Melihat Kebutuhan Dari Mitra Itu Bahwa Posko Aman Itu Harus Ditambah Satu Lagi Mungkin Di Lokasi Tengah Kota Misal Atau Di Area Pantai Misal Tidak Menutup Kemungkinan Inilah Makanya Selalu Kita Adakan Yang Namanya Kopdar Karena Di Kopdar Itu Kita Selalu Berkomunikasi Dengan Mitra Mitra Kita Untuk Mencari Apa Yang Harus Kita Lakuin Lagi Untuk Membuat Mitra Kita Merasa Nyaman Dan Terbentu Dalam Bekerja Sehari-harinya Iya Oke Tadi Saya tertarik Dengan Peran Dari Gojek Dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi Seperti Yang disampaikan Pertemu Dengan Prof Rudi Jamaludin Selaku PJ Wali Kota Makassar Ini Sejauh Peran Dari Gojek Sendiri Dalam Mendorong Peningkatan Usaha UMKM Kita Di Tengah Pandemi Povet Ini Seperti Apa Yang Sudah Bulan Yang Lalu Kita Melakukan MOU Iya Kita Halo Kedengaran Kak Iya Iya Kedengaran Iya Lanjut Kita Melakukan MOU Dengan Binas UMKM Provinsi Solusi Selatan Disitu Kita Kita Disitu Kita Berkomitmen Untuk Sama-sama Menaik Kelaskan UMKM Bahasanya Oh UMKM Naik Kelas Ya Itu Message Karena Kita Mengetahui Bahwa Saat Ini Orang Offline Pasti Menurun Penjualan Offline Betul Kita Datang Ke Restoran Untuk Dine In Pasti Menurun Nah Gojek Hadir Dengan Membantu Agar UMKM UMKM Tersebut Bisa Go Digital Oh Gimana Yang Bentuk Go Digital Itu Seperti Apa Karena Tidak Semua UMKM Kita Melake Teknologi Nah Effort Dari Gojek Ini Mengajari Mereka Seperti Apa Jadi Kita Itu Ada Yang Namanya Merchant Gathering Namanya Merchant Gathering Nah Merchant Gathering Kita Selalu Terbuka Untuk Kolaborasi Dengan Komunitas Komunitas Jadi Waktu itu Kita Kolaborasi Dengan Komunitas Tangan Di Atas Contohnya Oh Ya Nah Disitu Merchant Merchant Yang Mungkin Jadi Kan Merchant Terbagi Dua Ada Merchant Yang Sudah Online Tapi Belum Memaksimalkan Penjualannya Melalui Online Ada Merchant Yang Masih Offline Dan Mau Beralih Ke Online Nah Gojek Menyediakan Tools Yaitu Jika Memang Merchant Merchant Tersebut Offline Mau Ke Online Gojek Akan Menyediakan Pendaftaran GoFood Kan Seperti Itu Tapi Bagi Merchant Merchant Yang Sudah Online Tapi Pengen Memaksimalkan Penjualannya Melalui Online Gojek Akan Membuat Merchant Gathering Dimana Akan Ada Pelatihan Pelatihan Nah Gitu Kemarin Juga Kita Kolaborasi Dengan PKK Di Kepada Audiencenya Sebenernya Kebutuhannya Itu Apa Gitu Nah Ternyata Ada yang Mengatakan Bahwa Oh Saya Tidak Tahu Caranya Foto-foto Produk-produk Saya Biar Menarik Dilihat Nah Itu Kita Bikin Merchant Gathering Untuk Khusus Foto-foto Produk Gitu Berarti Benar-benar Diperhatikan Semua ya Kebutuhan Dari Mitranya Iya Ada juga Yang Oh Kita Mau Beriklan Nah Kita Kadang Tidak Tahu Bahwa Hanya Dengan 20.000 Saja Atau 50.000 Saja Ternyata Kita Sudah Bisa Beriklan Di Instagram Tapi Banyak Yang Tidak Tahu Hal Tersebut Nah Ya Kita Bikin Sesinya Kita Mengedukasi Dan Kita Mengajari Gini Caranya Walaupun Dengan 20.000 Bisa Bikin Iklan Di Instagram Target Audiencenya Seperti Apa Itu ada Sudah Berapa UMKM Yang Ikut Dalam Program Ini UMKM Naik Kelas Banyak Sikawarni Karena Kita Programnya Berkelanjutan Terus Menerus Nah Harapan Kita Kedepannya Adalah Semakin Banyak Komunitas Komunitas Mungkin Atau Siapapun Itu Yang Berkolaborasi Dengan Kita Agar Kita Bisa Membuat Program Merchant Gathering Seperti Itu Jadi Pada Prinsipnya Gojek Selalu Membuka Ruang Dan Kesempatan Untuk Kolaborasi Gitu Sikawarni Iya Ini Ada Whatsapp Yang Masuk Katanya Mau Tanya Gimana Caranya Kalau Mau Jadi Mitra Gojek Untuk Go Food Itu Syaratnya Apa Apakah Misalnya Harus Ada Isin Apa Yang Biasa Dipesarkan Di Pemerintahan Atau Seperti Apa Jadi Sekarang Itu Kita Udah Online Nah Di Online Itu Terbagi Dua Ada Jika Pendaftaran Secara Individu Maupun Jika Memang Dia Sudah Mempunyai Unit Bisnis Nah Saya Bisa Share Linknya Mungkin Nanti Jadi Linknya Nanti Bisa Di Share Aja Jadi Gini Caranya Daftar Go Food Dan Itu Tidak Ribet Cuma Tinggal Input Aja Secara Online Nanti Akan Masuk Email Di Approve Yaudah Langsung Bisa Aktif Di Gobis Dan Melalui Kita Itu Sudah Bisa Ganti Ganti Foto Sendiri Kita Sudah Bisa Ubah Menu Jadi Kadang Kayak Gini Kadang Kayak Apalagi Usaha Rumahan Oh Saya Besok Malas Menjual Gitu Kadang Pasti Kayak Gitu Gitu Gak Perlu Lagi Nelfon Gojek Kayak Saya Mau Tutup Nanti Tinggal Bisa Di Mudah Banget Mudah Banget Contoh Lain Lagi Misal Kak Warni Itu Jualan Nasi Goreng Dan Mee Goreng Terus Tiba Tiba Itu Jam 5 Sore Mee Goreng Udah Habis Itu Bisa Langsung Disulis Out Of Stock Itu Bisa Dan Itu Semua Hanya Di Aplikasi Gobis Sendiri Aja Berarti Semua Digenggaman Bisa Diselesaikan Semua Yes Itu Dia Jadi Semuanya Udah Lebih Mudah Sekarang Dengan Teknologi Oh Iya Terus Ini Ada Yang Tanyakan Kalau Misalnya Di Masa Pandemi COVID-19 Apakah Gojek Itu Masih Membuka Peluang Untuk Menjadi Pengemudi Oke Jadi Gojek Selalu Seperti Yang selalu Diucapkan Sama Founder Kita Yaitu Nadima Karim Bahwa Kehadiran Gojek Adalah Untuk Memberikan Social Impact Nah Gojek Tentu Ketika Ingin Membuka Pendaftaran Pengemudi Harus Melihat Dulu Apakah Memang Mitra-mitra Existing Kita Ini Sudah Tidak Bisa Melayani Customer Yang ada Seperti itu Kan Baru Kita Membuka Pendaftaran Lagi Tapi Kalau Ternyata Mitra-mitra Saat Ini Masih Cukup Untuk Melayani Customer Kita Lebih Pilih Untuk Memaksimalkan Mitra-mitra Kita Yang ada Dulu Karena Tidak Ada Untungnya Bagi kita Jika Merkrut Mitra Sebanyak Mungkin Tapi Ternyata Berpengaruh Sama Pendapatan Pendapatan Dari Mitra Gitu Kawarni Ini Sekarang Ada Berapa Sekarang Berapa Total Mitra Pengemudinya Yang aktif Cukup Banyak Cuma Kalau Kita Bicara Level Indonesia Itu Udah Tembus 1 jutaan Lebih Banyak Juga Membuka Lapangan Kerja Baru Bagi Masyarakat Kita Di Tengah Pandemi COVID-19 Terus Ini Berbicara Tentang Peran Tadi Berkaitan Dengan J3K Jaga Kesehatan Kenyamanan Dan Kebersihan Nah Sejauh ini Selama Masa Pandemi COVID-19 Sendiri Peran Dari Gojek Sendiri Di Makassar Dalam Mengedukasi Masyarakat Kita Dan Berperan Dalam Mengkampanyekan Tentang Protokol Kesehatan Itu Seperti Apa Apakah Misalnya Sudah Melakukan Program Kegiatan CSR Perusahaan Untuk Mengkampanyekan Masyarakat Tentang Protokol Kesehatan Tersebut Ya Jadi kan Tentu Gojek Ketika Ingin Melakukan Sesuatu Pasti Mulai Dari Dalam Diri Kita Terlebih Dahulu Yaitu Mitra-mitra Kita Dan Merchant-merchant Kita Dan Saat ini Kita Sejak Adanya COVID-19 Selalu Berusaha Mengedukasi Menyampaikan Awareness Kepada Mitra Kita Bahwa Sebaiknya Mereka Kayak Tidak Menutup Matalah Sama Adanya Hal-hal Seperti COVID-19 Karena kan Kita tahu Sendiri Terutama Di awal-awal Bahwa Cukup Banyak Masyarakat Yang Tidak Terlalu Peduli Apalagi Mitra-mitra Kita Yang Masih Harus Selalu Onbit Karena Mereka Kan Menjadi Garda Terdepan Kita Tentunya Itu Kita Selalu Edukasi Dan Kita Selalu Lengkapi Lengkapi Mereka Dengan Hygiene Kit Agar Mereka Merasa Aman Seperti Itu Nah Untuk Tentu Kita Sudah Melakukannya Kita Dengan Pemerintah Kota Makassar Yang Terjalin Hari Ini Kita Bisa Lebih Masifkan Lagi Tentunya Untuk Bisa Menyebarkan Pesan-pesan Himbauan Himbauan Dari Pemerintah Kota Itu Sendiri Gitu Selain Itu Apalagi Kegiatan Berbagi Yang Dilakukan Selain Kampanye Kesehatan Adakah Kegiatan Berbagi Misalnya Ada Program Misalnya Pengumpulan Masker Atau Sebagian Itu Pernah Dilakukan Oleh Gojek Makassar Atau Seperti Apa Kalau Gojek Makassar Sendiri Kita Kemarin Fokus Ke Mitra-mitra Kita Sebenarnya Jadi Cukup Banyak Sumbangan-sumbangan Baik Itu Sembako Dari Mitra Kita Berikan Ke Mitra Kita Kolaborasi Dengan Beberapa Pihak Seperti Itu Jadi Memang Kemarin Kita Fokus Ke Sana Cuma Tentu Tidak Untuk Kemungkinan Kedepannya Akan Lebih Banyak Program-program Kolaborasi CSR Yang Kita Bisa Lakukan Bersama-sama Gitu Kak Terus Terkait Dengan Program J3K Sendiri Kedepannya Kan Ini Sudah Menggandeng Pemerintah Kota Makassar Adakah Lagi Harapan Kedepan Meluas Keseluruh Cabang-cabang Dimana Gojek Dibuka Untuk Penerapan Ini Atau Memang Hari ini Launching Tapi Keseluruhan Sudah Menerapkannya Untuk Seluruh Wilayah Yang ada Di Gojek Makassar Dan sekitarnya Ya Jadi Untuk Gojek Sendiri Kan Kita Kebetulan Di tahun Ini Baru Launching Di beberapa Kota Kabupaten Seperti Burukumba Terus Ada juga Dari tadi Comment-comment Dari Pangkep Kayaknya Banyak Pangkep Yang Nonton Ada juga Di Bantaeng Terus Ada juga Di Bone Terus Yang kemarin Itu Kemarin Banget Itu Kita Launching Di Pangkep Nah Tentu Harapan Kami Seluruh Daerah Yang ada Di Sulawesi Selatan Tentunya Terintegrasi Untuk Sama-sama Kita Mengkampanyekan Terkait Dengan Protokol-protokol G3K Ini Namun Memang Saat ini Baru Di Sisi Transport Harapannya Dalam Waktu Dekat Kita Akan Launch Di Semua Yang Tadi Kita Sampaikan Di Merchant Di Pasar Tradisional Kita Ada Layanan Baru Gomart Kawarni Oh Gomart Oh Itu Sejak Kapan Launching Gomart Sebenarnya Belum Launching Ini Kasih Tau Lagi Banyak Bocoran Tindo Kalau 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 Kau Warni Aduh Sudah Nggak Enak Gomart Harapannya Launching Minggu Ini Kalau Bukan Di Akhir Minggu Berarti Semakin Memudahkan Konsumen Mau Belanja Nggak Usah Jauh Jauh Nanti Tinggal Pakai Gomart Aja Harapannya Kami Dengan Kehadiran Gojek Bisa Mengurangi Friksi Friksi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Seperti Itu Jadi Cukup Dengan Satu Aplikasi Aja Udah Bisa Menyelesaikan Semua Kebutuhan Yang ada Berarti Gojek Ini Palu Gada Palu Mau Gue Ada Gitu Ya Berarti Semua Bisa Nah Ini Kan Kita Sudah Nggak Terasa Sudah 45 Menit Sama Saya Mau Tahu Bagaimana Apa Ya Ini Kan Baru Ekspansi Di Beberapa Wilayah Di Sulawesi Selatan Khususnya Itu Sebenarnya Indikator Menjadi Ukuran Misalnya Ketika Membuka Cabang Itu Apa Sebenarnya Misalnya Selain Karena Membuka Lapangan Kerja Barunya Itu Apa Ini Ada Yang Tanyakan Kalau Di Daerah Misalnya Selayar Apakah Bisa Dibuka Gojek Di Sana Ada Yang Tanyakan Lewat WhatsApp Itu Saratnya Sebenarnya Apa Mengajak Gojek Ke Kuota Kita Untuk Membuka Kandor Cabang Itu Saratnya Apa Nggak Ada Nggak Ada Syarat Syarat Kita Selalu Tentu Yang Paling Utama Adalah Penerimaan Dari Kota Maupun Kabupaten Itu Sendiri Tapi Ketika Memang Kita Disambut Dengan Baik Tentu Kita Dengan Senang Hati Juga Untuk Melakukan Ekspansi Kesana Jadi Nggak Ada Syarat Apapun Itu Yang penting Pemerintah Reranya Terbuka Iya Kan Itu Yang Paling Utama Karena Gojek Tidak Mau Masuk Asal Asalan Kita Selalu Pengen Dengan Jalur Yang Bener Selalu Soan Soan Dulu Dengan Disco Infonya Dengan Pak Bupati Maupun Wali Kotanya Seperti Itu Berarti Termasuk Kemarin Yang Buka Di Bone Itu Ada Beberapa Inovasi Juga Disana Yang Dihadirkan Kemasyarakat Disana Iya Itu Kemarin Seru Banget Loh Launching Disana Juga Ini Dalam Waktu Dekat Sendiri Ada Rencana Ekspansi Lagi Atau Seperti Apa Berarti Bocoran Lagi Ada Rencana Ekspansi Tidak Di Daerah Lain Sulawesi Selatan Mohon Doanya Juga Kepada Kawarni Dan Seluruh Teman Teman Yang Mungkin Kebetulan Menyaksikan Mudah Mudahan Dalam Waktu Dekat Kita Udah Bisa Resmi Berokasi Juga Di Takalar Alhamdulillah Akhirnya Hadid Di Takalar Berarti Dalam Waktu Dekat Ini Kan Akan Ekspansi Iya Di Takalar Rencananya Kawarni Berarti Kalau Gojek Itu Lakuan Ekspansi Berarti Ekonomi Kita Terus Meningkat Karena Ada Peluang Kerja Yang Dibuka Di Setiap Daerah Yang Ada Nah Ini Sudah Hampir Satu Jam Tidak Terasa Kita Bincang Bincang Tentang Program Program Gojek Bisa Ada Closing Statement Sedikit Ke Seluruh Netizen Yang Mengikuti Program Acara Hari Ini Ya Oke Sekali lagi Kawarni Teman-teman Dari Sino Mangasa Terima Kasih Banyak Atas Kesempatan Yang Diberikan Terima Kasih Banyak Juga Kepada Teman-teman Yang Hadir Mungkin Tadi Sempat Saya Baca-baca Ada Dari Gojek Bisa Dibacakan Betul Bisa Dibacakan Di Sapa-sapa Dulu Waduh Banyak Cukup Banyak Ada Dari Sakalar Ada Dari Bone Tadi Pangkep Ada Dari Jayapura Bayangin Terus Tadi Jauhnya Teman Dari Pontianak Ya kan Cukup Banyak Oh iya Sama Satu Lagi Tadi Disitu Ada Yang Komen Namanya Pak Mul Pak Mul Adalah Mitra 001 Gojek Indonesia Oh kok bisa Pak Itu Dikasih Dikasih 001 Mitra 001 Itu kenapa Karena dia Mitra Pertama Yang gabung Di Gojek Dan dirakrut Langsung Sama Nadiem Oh Mantap Iya Suatu Keren banget Dinonton Langsung Sama Pak Mul Iya Itu sih Kawannya Semoga Nah itu Pak Mulyono Underscore Halo Pak Mulyono Halo Pak Terima kasih Sudah Join Iya Itu selain itu Apa lagi Kampennya Closing Statementnya Terkait dengan Penerapan J3K Supaya Pengemudian Atau Pelanggan Merasa aman Berkendara Bersama Gojek Iya Sekali lagi Kalau dari saya Kita tidak mungkin Bisa melalui Pandemi ini Sendirian Iya Kita harus Berjuang Bersama-sama Kita harus Meningkatkan Kesedaran Diri kita Terutama Hal-hal yang Menyangkut Kesehatan Kebersihan Dan keamanan Itu sendiri Ya Mari kita Bersama-sama Kolaborasi Bersama-sama Kita mendukung Program Dari Pemerintah Kota Makassar Khususnya Agar Tingkat Penyebaran COVID-19 Di Makassar Bisa kita Hapuskan Hilangkan Sama-sama Gitu sih Kak Terima kasih Banyak Hari ini Bincang-bincang Sorenya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa Lagi Berkolaborasi Bersama Sindok Menyebarkan Kebaikan Keseluruh Para netizen Maupun pelanggan Sertia Dari Gojek Makassar Sampai ketemu Lagi di lain Kesempatan Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Demikian tadi Bincang Soren kita Bersama Distrik Head Gojek Makassar Adin Prataman Mas Yang banyak Memberikan Informasi Kepada kita Bahwa Sesungguhnya Program J3K Yang dihadirkan Oleh Gojek Yang hari ini Dilancing Diluncurkan Secara resmi Bersama PJ Wali Kota Makassar Bapak Udi Jamaludin Memberikan Semangat Bagaimana Kita Dalam Beraktifitas Menerapkan Protokol Kesehatan J3K Itu adalah Inisiatif Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Dan Keamanan Dan Dari Perbincangan Tadi Dapat Saya Simpulkan Bahwa Ternyata Memang Effort Komitmen Dari Gojek Itu Sendiri Untuk Memperhatikan Segala Kebutuhan Pelanggannya Mitranya Itu Sangat Besar Karena Menghadirkan Beberapa Tools Yang bisa Menekan Episentrum Penyimbaran COVID-19 Termasuk Salah Satunya Diantaranya Adalah Pusko Keamanan Kemudian Dihadirkannya Beberapa Tools Misalnya Di GoRide Maupun Di Gokar Itu Supaya Tidak Ada Saling Meminimalisir Sentuhan Antara Pelanggan Maupun Dengan Pengemudinya Demikian Bincang Sore Saya Hari Ini Saya Suwane Damar Jurnal Koran Sindom Makassar Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Seluruh Partisipasi Para Netizen Dimanapun Anda Berada Utamanya Terima Kasih Banyak Pada Manajemen Gojek Makassar Dan Seluruh Gojek Yang ada Di seluruh Indonesia Terima Kasih Kehadirannya Juga Dari Gojek Dari Driver 001 Katanya Yang langsung Direkrut Bapak Tempatan Dan Semoga Setiap Apa yang kami Sampaikan Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh